Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Miss Aismart Betu Jajar Hari ini kita akan belajar menyederhanakan pecahan Didengar dan diperhatikan ya adik-adik, selamat belajar Menyederhanakan pecahan Menyederhanakan pecahan artinya Mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan dua cara Pertama, membagi dengan FPB Dan kedua, membagi terus-menerus sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi Pada penyederhanaan pecahan Bilangan yang biasa digunakan sebagai pembagi Yaitu bilangan prima Di antaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan masih banyak lagi Pada materi ini, kita akan menyederhanakan pecahan menggunakan cara kedua Yaitu membagi terus-menerus sampai pecahan tidak bisa dibagi lagi Contoh pertama Kita akan menyederhanakan pecahan 20 per 48 Ingat, menyederhanakan artinya membagi menjadi bilangan yang lebih kecil Kita lihat apakah 20 dan 48 bisa dibagi dengan 2 Bisa Sehingga kita bagi 2 20 dibagi 2 10 48 dibagi 2 24 10 per 24 Apakah masih bisa dibagi lagi? Bisa Dibagi lagi dengan 2 10 dibagi 2 5 24 dibagi 2 12 5 per 12 Apakah pecahan ini masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa Sehingga bentuk sederhana dari 20 per 48 Sama dengan 5 per 12 Soal selanjutnya Apakah bentuk sederhana dari 6 per 15? Mari kita bagi 6 per 15 dengan bilangan yang sama Apakah bilangan ini bisa dibagi 2? 6 bisa dibagi 2 Namun 15 tidak habis dibagi 2 Sehingga kita tidak bisa membagi pecahan ini dengan 2 Kita lanjut dibagi dengan 3 Apakah bisa dibagi dengan 3? 6 bisa dibagi 3 Dan 15 juga habis dibagi 3 Sehingga 6 dibagi 3 2 15 dibagi 3 5 2 per 5 Apakah pecahan ini masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa Sehingga bentuk sederhana dari 6 per 15 sama dengan 2 per 5 Selanjutnya 18 per 45 Apakah bentuk sederhana dari pecahan ini? Kita akan coba bagi 2 terlebih dahulu Apakah 18 bisa dibagi 2? Bisa Namun 45 tidak habis dibagi 2 Kita coba dibagi 3 Apakah 18 dan 45 bisa habis dibagi 3? Bisa 18 dibagi 3? 6 45 dibagi 3? 15 Apakah pecahan ini masih bisa dibagi lagi? Bisa Sama-sama dibagi 3 6 dibagi 3? 2 15 dibagi 3? 5 2 per 5 Apakah pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Sehingga hasilnya 18 per 45 Bentuk sederhananya yaitu 2 per 5 Soal selanjutnya Apakah bentuk sederhana dari 55 per 66? Kita coba bagi 2 Apakah bisa dibagi 2? 55 tidak habis dibagi 2? Apakah bisa dibagi 3? 55 juga tidak habis dibagi 3 Apakah bisa dibagi 7? Tidak bisa Dibagi 11 Apakah bisa dibagi 11? Bisa 55 dibagi 11? 5 66 dibagi 11? 6 5 per 6 Apakah pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa Sehingga hasilnya 55 per 66 Bentuk sederhananya yaitu 5 per 6 Cukup sekian materi kita pada hari ini Sampai bertemu di materi selanjutnya ya Dadah Dadah Terima kasih.